Terima kasih. Artis senior Neno Warisman kemarin terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan didampingi tim kuasa hukum serta manajemen kantor turnya untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait kasus penipuan dan pengelapan jamaah umroh yang ditujukan pada dirinya. Selama kurang lebih 7 jam, wanita berusia 50 tahun itu dicecar 22 pertanyaan oleh pihak penyidik. Alhamdulillah saya sudah menjalankan sebagai warga negara yang baik dipanggil dan kemudian sudah memberikan semua keterangan yang sesungguhnya, data-data yang lengkap, yang terpenting. Sebetulnya saya belajar bahwa semua itu sangat detil ya, sangat detil teliti dan saya tahu bahwa itu semua adalah untuk memenuhi satu kondisi yang memang saya tidak melakukan hal penipuan, penggelapan atau apapun yang dituduhkan kepada saya. Dan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat dan bagi diri saya sendiri saya memastikan bahwa memang semua itu adalah dalam rangka untuk menolak dan menjelaskan bahwa memang saya tidak melakukan hal tersebut. Ada 22 pertanyaan. 22. Intinya apa? Proses ya, proses, kemudian jati diri, seperti itu. Kemudian tapi yang lebih detil adalah proses tentang proses keberangkatan. Begitu kira-kira. Setelah membeberkan bukti serta data-data yang menguatkan, pihak kuasa hukum Neno memang merasa sangat optimis jika kliennya bisa terbebas dari tuduhan yang dianggap tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Yang fakta di pemeriksaan itu jelas bahwa ada miss di kedutaan besar Saudi Arabia. Dan itu kan juga ada kewenangan dari PT. Kalterabu yang dalam hal ini berbentuk badan hukum. Itu harus dicermati sebenarnya. Dicermati dan PT. Kalterabu itu bekerjasama dengan Nenotur. Jadi sebenarnya tidak ada kewenangan Nenotur untuk tidak memberangkatkan atau membuat merugikan dari si pelapor ini. Jadi sebenarnya ini force mayor. Akan tetapi ya kita sudah menjelaskan fakta-fakta yang ada, bukti-buktinya juga sudah kita sampaikan semua. Sehingga kami memberi waktu kepada pelapor untuk memberikan respon positif intinya. Respon positif dalam waktu 4 hari yang jelas kalau memang tidak ada respon positif setelah kita menunjukkan etikat baik kita. Maka kami akan menempuh upaya hukum yang ada. Sementara itu pihak kepolisian yang diwakili oleh AKBP Indra Siregar menyebut jika kedatangan Nenotur kemarin masih sebatas sebagai saksi untuk menyampaikan bukti serta data-data yang diperlukan untuk proses penyidikan. Ibu Neno Warisman saat ini masih dalam pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi terkait dengan adanya laporan, dugaan, penipuan dan penggelapan. Seperti kita ketahui Ibu Neno dilaporkan masalah penipuan terkait dengan pemberangkatan umroh. Berarti kita harus periksa dulu seperti apa sih deal awalnya umroh ini. Nah menurut keterangan korban kan ada yang tidak berangkat. Dari Ibu Neno juga menyatakan ada yang jadi berangkat, ada yang tidak berangkat. Kita lihat dari unsur masalnya dulu penipuan penggelapan. Kalau penipuan itu kan berarti adanya bujuk rayu dengan status palsu, dengan iming-iming untuk menyerahkan harta sebagian seluruhnya kepada si terlapor. Kita lihat unsurnya itu dulu masuk atau enggak. Kasus yang menjerat Neno Warisman ini berawal saat sepasang suami istri yang merupakan jamaah umroh perusahaan jasa travel dan tur milik Neno. Pada Januari 2015 lalu melaporkan artis kelahiran Banyuwangi tersebut dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Karena merasa dirugikan atas batalnya perjalanan umroh mereka. Nah dijelaskan semua itu dalam BAP ya. Lima way satu hanya. When, how, what, segala macem lah. Dan memang panjang. Ya. 5-7 jam semuanya. Karena biar jelas. Tadi juga pengacaranya ngomong kita ada first mayor keadaan memaksa. Yang kita sendiri juga kita enggak nyangka juga bisa terjadi atau bisa juga enggak terjadi. Nah dalam hal ini nantinya kita juga tahu nih kira-kira siapa yang terbukti benar atau mungkin tidak benar. Kita nantikan. Ya.